Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Capogel disini sesuai dengan request teman-teman semua ini adalah Capogel akan membuat atau cara membuat alat batik ban manual ini adalah dengan menggunakan silet nah ini siletnya kemudian kita panaskan bagian silet itu supaya tidak mudah patah waktu kita tekuk kita masukkan di gagang pegangan untuk menggores atau membatik ban bekas setelah kita bakar sekiranya sudah merata kemudian kita tunggu dingin kemudian kita potong separuh bagian silet ini kita potong separuh supaya tidak terlalu lebar kita sesuaikan dengan pegangan yang sudah kita buat pegangannya saya buat dari bambu ini dari bambu ini bekas potongannya jadi kita potong separuh kemudian kita tekuk nah kalau tidak kita bakar dulu kita tekuk seperti ini mesti patah kita tekuk seperti ini kemudian bambu yang sudah kita siapkan tadi kita belah kanan dan kiri sesuai ukuran seberapa tebal atau besar yang akan kita batik ya sesuai kita sesuaikan ketebalan batiknya kita belah seperti ini untuk menancapkan silet yang sudah kita potong tadi seperti ini caranya kita simak bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita ikat supaya silet ini tidak goyang jadi diikat kencang supaya tidak goyang dan alat ini sudah jadi tinggal kita menggunakan untuk menggores atau membatik ban bekas yang sudah tidak ada batiknya bisa ada batiknya lagi lebih simpel gampang dan mungkin teman-teman bisa memperagakan sendiri di rumah dan alatnya akan kita coba begini cara pegangnya jadi kita cari ban bekas yang sudah tidak ada batiknya kemudian bagian yang tajam itu kita taruh menghadap ke badan kita untuk menurut cukup mudah dan simpel mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman semua mungkin cukup sampai disini perakaan atau cara membuat alat ukir alat batik ban dari silet cukup ekonomis dan mudah untuk diperagakan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati